Hai semuanya kembali lagi bersama channel update stadion update hari ini kita datang dari Jakarta International Stadium tapi sebelum itu kami mengingatkan jangan lupa untuk like comment subscribe bagi yang belum dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tetap update stadion proses hingga Minggu ke-97 periode 2 sampai dengan 8 Juli 2021 telah mencapai 63,14 persen dari rencana 77,65 persen dengan deviasi minus 14,51 persen update terbaru dari pekerjaan konstruksi tier 1 dan 2 atau tribun tengah dan bawah terus dilakukan terlihat pembesian sudah mulai tertata dan nantinya dilakukan pengecoran untuk middle tribun memiliki kemiringan 29 derajat dengan c-value 90 untuk lawar tribun atau tier 1 memiliki kemiringan 21 dan 23 derajat dengan c-value 90 begitu pula pekerjaan pengecoran konstruksi tiang-tiang pada zona blackout atau tribun keliling terus dilakukan dari desir ini terlihat jarak tribun paling bawah dengan area rumbut lapangan adalah 10,8 meter ada area pemisah atau perimeter antara tribun dengan area lapangan sekitar 5,8 meter bisa kalian lihat juga untuk area lapangan terdiri dari area permainan dan juga area pinggir atau safety zone yang memiliki ukuran 5 meter dan garis lapangan jarak antara tribun dengan lapangan bisa berbeda-beda di setiap zona tribunnya kalau Jakarta International Stadium memiliki area lapangan 115 x 78 meter dengan area permainan standar yaitu 105 x 68 meter kita bandingkan dengan stadium Tadehen Hotspur yang memiliki ukuran lapangan 105 x 68 meter dengan permukaan rumput keseluruhan adalah 114 x 58 meter kali 79,84 meter ini sudah termasuk perimeter antara lapangan dan tribun untuk zona tribun barat utara dan timur memiliki jarak antara tribun dengan area rumput lapangan yaitu 7,97 meter dan untuk zona selatan memiliki jarak 4,985 meter sedangkan Alliance Arena memiliki ukuran permukaan lapangan keseluruhan 111 x 72 meter dengan area permainan 105 x 68 meter dengan jarak tribun dengan lapangan pada zona barat dan timur 6 meter dan 8 meter pada tribun belakang gawang kemudian progres pekerjaan pemerataan dan pengurukan tanah untuk area lapangan juga mulai dilakukan nah sekian update stadion hari ini tentang Jakarta International Stadium terima kasih telah menyaksikan update stadion dan dan jangan lupa untuk like comment subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya update stadion disini tempatnya